Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel ini Tentunya dengan topik-topik yang berbeda Atau pembahasan-pembahasan terbaru dari channel ini Di video kali ini kita akan menanggapi Fitnahan atau hoaks yang disebarkan oleh Ustadz Kainama Hanya untuk membela Ustadz Daya Waloni Yang masuk penjara pada saat ini Nah saudara aku yang diberkati Tuhan Tanpa berlama-lama kita akan melihat tayangannya Dan setelah itu nanti kita akan tanggapi secara bersama-sama Jangan sampai Antum nanti yang melaporkan Antum yang mempermalukan agama Antum Ya jangan gitu Tidak ada orang Islam yang benci Antum di Republik ini Tidak ada Toleran dan sayang Serta memuliakan Isa Ibn Maryam Itu tidak ada yang lebih daripada umat muslim Tidak ada Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib Tidak Kita yang bikin Yesus itu tidak mati Orang muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Yesus Namanya Maryam Satu surat khusus Orang Kristen Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Kita orang muslim yang kasih hadiah buat opanya Bukan cuma maminya Bukan cuma maminya Opanya Amram Imran Ali Imran Surat Al-Ibrani Kita 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 ada Antum kemana aja Antum kemana aja Lalu ketika kita bilang Bible ada problems di dalamnya Antum marah Bilang tidak toleransi dan penistaan Islam ini dinistakan berapa ribu kali Come on my brother and sister Kita sebagai orang Islam dinistakan habis-habisan Nabi kita Every single Sunday Saya mau bilang ya Every single Sunday Setiap hari minggu Itu di gereja nabi kita habis dihinakan Buta huruf Pedofilia Udahlah Antum gak usah tutup-tutup Anak tau Pedofilia Buta huruf Berdarah-darah perang Membunuhi orang yang tidak Islam Antum yang sebar itu Tanpa pengetahuan Terakhir Terakhir Dibilang nabi kami Yang mulia Baginda Rasulullah Muhammad SAW Ibnu Ibn Abdillah Disebut sebagai orang yang dikerumuni jin Oleh Nah baik teman-teman semuanya Tadi kita telah melihat tayangannya Dan Di video kainama saat ini Ada dua hal yang mau kita tanggapi Adalah yang pertama Ustadz kainama Mengatakan bahwa Hanya umat Islam Yang sangat memuliakan Yesus Kristus Hanya umat Islam Yang membuat Yesus Tidak terlanjang Di atas kayu salib Hanya umat Islam Yang Tidak membuat Yesus Mati di atas kayu salib Nah kawan-kawan semuanya Saya mau Tanya kepada Ustadz kainama Yesus siapa yang anda maksud Apakah umat Islam Memuliakan Yesus Tentunya saya mau katakan Bahwa itu tidak benar Karena Yesus yang ada Di Alkitab Berbeda dengan Nabi Isa yang ada Di dalam Al-Quran Alkitab mencatat Bahwa Yesus Lahirnya di Bethlehem Di kandang domba Nah sementara Nabi Isa Yang ada di dalam Al-Quran itu Lahirnya di bawah Pohon kurma Jadi ini sangat Bertentangan sekali Artinya Yesus yang ada Di dalam Alkitab Dan Nabi Isa Yang ada di dalam Al-Quran itu Tidak sama Karena ceritanya Berbeda Ya Ceritanya berbeda Jadi jangan Anda Menyemakan Atau Mengatakan Bahwa Nabi Isa Itu Sama dengan Yesus yang ada Yang ada Di dalam Alkitab Ya Saya mau katakan Bahwa kalian Tidak memuliakan Yesus Yang kalian Memuliakan Adalah Nabi Isa Nah Masalah Yesus mati Di atas Kayu salib Telanjang Di atas Kayu salib Apa Urusannya Dengan Anda Ya Betul Memang Yesus mati Di atas Kayu salib Anda pasti Bertanya Kenapa Yesus harus Mati Di atas Kayu salib Ya Karena di dalam Kekristianan itu Ada yang namanya Karya penebusan Ada yang namanya Karya penebusan Ya Yesus Menebus Dosa-dosa Umat manusia Supaya apa Supaya Makhluk yang Dia ciptakan Itu Bisa selamat Ya Tidak Binasa Ya Tidak Seperti Yang di sebelah Ya Boroboro Dia bisa Menyelamatkan Umatnya Dirinya sendiri Belum tentu Dia bisa Mampu Untuk Menyelamatkan Ya Tetapi Yesus Dia Sanggup Menyelamatkan Itu Ya Dan buktinya Dia tidak Mati Ya pada hari ketiga Dia bangkit Dan naik Ke sorga Nah yang kedua Yang mau kita Komentari Dari Ustadz Kainama Adalah ketika Dia menyebarkan Hawaks Atau memfitnah Orang-orang Kristen Ya Dia mengatakan Bahwa Ya Every single Sunday Ya Sekali lagi Saya katakan Every single Sunday Setiap hari Minggu Ya Para pendeta Dan orang Kristen Di dalam gereja Ya Melakukan fitnahan Kepada Nabi Muhammad Jangan-jangan Pak Ustadz Kainama Dulu waktu Di Kristen itu Kerjanya suka Suka menghina ya Khotbahnya Suka menghina gitu Nah saya Mau katakan Bahwa Umat Kristen Atau Para pendeta Atau para penginjil Mereka Tidak pernah Melakukan Hal-hal Yang dituduhkan Oleh Ustadz Kainama Apalagi Menghina Nabi Anda Ya Ini Ustadz Kainama Sedang Menibar Fitnah Atau Aks Ya Anda Mengadu domba Orang Islam Dengan orang Kristen Kita di gereja Kerjanya Kerjanya bukan Memfitnah orang Melecehkan orang Kita ke gereja itu Untuk memuji Tuhan Tidak seperti Anda Ya Ketika Anda di dalam masjid Ya Yang Anda omongin itu Al-kita bukan Al-Quran Tetapi Orang Kristen itu Beda Beda Saya mau katakan Tepada Ustadz Kainama Anda Jangan Menjadi Pengadu Dombaya Orang Kristen Tidak pernah Melakukan hal demikian Cepat bertobat Dan biar Tuhan Yesus Mengampuni Semua dosa-dosamu Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih